. Kehebatan tiga anak paut setia kawan, desa Ruan, Nusa Tenggara Timur ini menjadi viral dan mendapat apresiasi tinggi dari netizen setelah mereka memberikan sambutan yang luar biasa dalam acara perpisahan. Meskipun masih berusia sangat muda, dua siswa laki-laki dan satu siswi perempuan kelas B Paut tersebut mampu menyampaikan sambutan secara bergantian dengan begitu lancar dan fasih. Keistimewaan mereka bahkan terlihat dari ketidaksanggahan mereka dalam menggunakan kertas tulisan pembantu saat memberikan sambutan. Mereka tampil dengan percaya diri di depan seluruh hadirin, menggunakan intonasi yang jelas, dan bahasa yang padu, suara mereka yang ceria dan riang membawa semangat dan keceriaan kepada seluruh audiens, melalui kata-kata mereka yang sederhana namun mengesankan, mereka mampu menyampaikan rasa terima kasih kepada guru-guru dan teman-teman sekelas yang telah memberikan pengalaman berharga selama masa-masa belajar di Paut Setia Kawan. Keahlian berbicara di depan umum yang dimiliki oleh ketiga anak ini patut diapresiasi, karena hal ini tidaklah mudah bagi anak-anak seusia mereka. Mereka telah menunjukkan dedikasi dan kerja keras yang luar biasa dalam mempersiapkan sambutan tersebut. Kemampuan untuk mengingat dan menyampaikan isi sambutan tanpa bantuan kertas tulisan pembantu menunjukkan tingkat kecerdasan dan keberanian mereka. Bukan hanya netizen yang memberikan pujian, tetapi juga orang tua, guru, dan warga desa yang hadir dalam acara tersebut sangat terkesan dengan kemampuan luar biasa. Yang ditunjukkan oleh tiga anak Paut tersebut, prestasi mereka telah menginspirasi banyak orang, khususnya anak-anak sebaya mereka, untuk berani berbicara di depan umum dan mengembangkan kemampuan komunikasi sejak dini. Terima kasih telah menonton!